Rimalah salam di dalam dharma, nolosong yang adi budaya, namun budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, sobat sekalian. Di dalam dharma disebutkan, dijelaskan oleh sang Buddha, ada penyebab-penyebab kematian seseorang. Sang Buddha menerobohkan penyebab kematian itu menjadi empat. Agar mudah dipahami oleh umat awan, Sang Buddha menggunakan perempuan dengan nyala api dalam lilim atau pelita. Api pelita atau api lilim itu bisa mati, apinya itu karena empat faktor. Faktor yang pertama adalah karena minyaknya habis, itu apinya itu juga mati. Yang kedua, sungguhnya habis, itu apinya mati. Kemudian bareng minyak dan sungguh bersamaan habis, itu apinya mati. Kemudian yang keempat, faktor-faktor lain yaitu kena angin atau terkir angin, itu apinya juga bisa padang, bisa mati. Ini Sang Buddha ingin menjelaskan ada empat dharma di sini. Yang pertama, seseorang itu meninggal, karena faktor habisnya usia rata-rata manusia. Usia rata-rata manusia kurang habis saat ini ada 70-75 tahun. Jadi, diobati dengan cara apapun, dibawa kemana pun, kalau usia batas usia sudah rata-rata itu akan habis, ya pasti akan mati juga. Karena itu faktor, batas usia rata-ratanya. Batas usia rata-rata manusia itu bisa berubah-rubah, ini ditentukan oleh pemuralan seseorang. Semakin seseorang itu tidak bisa menjaga pemuralannya atau silanya, peluang untuk mati usia rata-ratanya jauh. Itu peluang yang besar. Misalnya, tidak bisa meledak hidupannya, pola makannya, pola hidupnya. Makan, minum, minum, alat keras, coba-obatan. Itu peluang. Untuk tidak meneganti usia rata-rata manusia saat ini, itu jauh. 50 tahun, 60 tahun sudah meninggal. kemudian yang kedua Sang Buddha menjelaskan dengan Dharma seseorang itu meninggal karena karmanya habis, jadi seseorang masing-masing itu punya simpanan simpanan karma-karma ini apapun sudah habis ya itu otomatis juga kemudian bersamaan ya, batas usia rata-rata manusia habis bersamaan dengan karmanya juga habis, itu juga bisa mati kemudian faktor yang keempat yaitu habis, itu bisa habis karena faktor lain misalnya terpilih angin, misalnya kecelakaan, kena virus dan lain-lainnya Bapak-Ibu sesekan yang saya hormati ditinggal kematian dari zaman dulu saat menyenangkan datang akan menimbulkan keperdian penderitaan bagi mereka yang belum bisa menerima hukum kebenaran hukum kesunyataan manusia begitu latir cepat atau lambat itu harus tunduk pada hukum ketiga kekalan ya, tidak ada yang kekal di dunia ini siapapun harus tunduk yaitu hukum kematian hukum kematian bagi seseorang merupakan rahasia namun bagi orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan hidupnya lurus tidak perlu khawatir dan cemas kapan kematian itu datang kita siap maka bergunakala waktu-waktu dalam sisa hidupan ini untuk selantiasa memupuk-mupuk kebajikan agar kita tidak cemas dalam menghadapi kematian seseorang yang mengalami kecemasan tidak menghadapi kematian orang yang belum punya bekal yang memadai yang cukup untuk terakhirnya di alam-alam yang lain tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan mama anda pasti terakhir di alam bahagia sebagai seorang ibu rumah tangga pasti telah menggunakan waktu dan kesempatannya di dikasihnya untuk membiti putra-puterinya yang terbaik untuk membesarkan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diukur dengan ukuran apapun itulah kebaikan yang luar biasa yang akan selalu menemani beliau untuk mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain dan juga dengan keyakinan kepada buddha mitabah kita telah dengan penyakit dan pusuk tadi memuji mengagunkan memuliakan wapusar buddha mitabah di dalam tekatnya dan janjinya beliau barang siapa menyebut namaku menulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlapir di alam surga maka akan menyebut Allah itu dan mematkan di alam surga bagiannya ibu surga sukawati semoga keluarga segera bisa menerima kematian dari mama ini semoga jalan yang dilalui terang dan lampang dan keluarga bisa segera membuka lembaran baru tanpa seorang mama seperti sarta bawan tusuk di tata semoga semangat hidup berbahagia dan sejahtera salju 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 mari kita berdiri selamat menikmati